Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Kembali lagi bersama saya Ruci Ardia Yang insyaallah Akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan Bersama dengan para narasumber kita yang sudah sangat fakih Keilmuannya insyaallah Nah kita sudah berada Di episode 45 ya Sudah banyak sekali yang kita bahas sama-sama Dan mudah-mudahan Menjadi wawasan Atau tambahan ilmu baru bagi kita Jadi dari yang belum tahu Menjadi tahu dan yang sudah tahu Kembali mengingatkan Agar Bahwasannya Itulah Hukumnya Ataupun Itulah yang harus dilakukan Ataupun pencerahan-pencerahan Pencerahan-pencerahan Dan nasihat-nasihat dari Ustaz kita Nah Di episode 45 ini Seperti biasa Saya sudah menyiapkan Ya Tiga pertanyaan Yang nanti akan sama-sama kita bahas Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 082267064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Kita akan hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya pernah mendengar Bahwasannya di bulan syawal Bulan yang baik Untuk menikah Apakah benar Ustaz Biar saya usahakan Untuk nikah syawal ini Syukur Ustaz Ya jadi Terkait dengan Menikah di bulan syawal Kenapa? Karena memang ada riwayat Dalam imam muslim Rahimahallahu ta'ala Beliau mencatat Perkataan ibu da' Aisyah Radhiallahu ta'ala anha Bahwa ibu da' Aisyah Radhiallahu ta'ala anha Mengatakan Zawajani Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Bisyawal Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menikahiku Di bulan syawal Wabah Nabi Bisyawal Dan juga beliau Bercampur denganku Di bulan syawal Jadi Ibu da' Aisyah Mengatakan Begitu Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menikahi Ibu da' Aisyah Radhiallahu ta'ala anha Di bulan syawal Dan juga Bercampur dengan beliau Juga di bulan syawal Dan dikatakan Dan beliau juga Ibu da' Aisyah Radhiallahu ta'ala anha Itu sangat suka Wanita-wanita Dinikahkan di bulan syawal Nah Para ulama Mencoba untuk Memberikan penjelasan Lebih jauh Terkait dengan perkara ini Bahwa Kata mereka Dulunya Di masa jahili Mereka ada Anggapan bahwa Bulan syawal itu Bulan kesialan Bulan yang Tidak mendatangkan Kebaikan Keburukalah Intinya Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menepis itu Menepis Iktiqat Keyakinan Keyakinan Seperti itu Dengan beliau Menikahi Ibunda kita Aisyah Radhiallahu ta'ala anha Wa ardhoha Di bulan syawal Jadi itu sebenarnya Jadi Kalau ada yang mengatakan Bagaimana Pak Ustadz Apakah memang Dianjurkan Iya dianjurkan Pertama karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menikahi Ibunda kita Aisyah Di bulan syawal Yang kedua Juga ada Untuk menepis Iktiqat Keyakinan Keyakinan orang Sebagian orang Ya sama Seperti hari ini Ada juga Keyakinan orang Ada hari baik Ada hari buruk Padahal tidak ada Hari baik buruk Semuanya hari itu adalah baik Atau angka Ya ini angka ini Makanya Orang kan takut Dengan angka 13 Ya bagi kita Barangkali Yang ingin menepis ini Buatlah nomor mobil kita 13 Buatlah nomor rumah kita 13 Buatlah nomor ini kita 13 Jadi untuk menepis Gak ada Gak ada hubungannya itu Kalau sudah takdirkan Allah kebaikan Pak kebaikan Kalau keburukan Keburukan Mau nomor berapapun Kalau Allah buatkan dia Keburukan akan terjadi juga Jadi intinya bahwa Yang dilakukan Sebagaimana dikatakan Di Bunda Aisyah Adalah semata-mata Pertama Adalah untuk menepis Tadi ya Gangguan Apa namanya Itikat Keyakinan orang-orang Jahiliah Waktu itu Yang mengatakan Bahwa bulan Syawal Itu bulan Sial Itu ditepis Dengan nikahnya Nabi SAW Dengan di Bunda kita Aisyah Yang kedua Memang riwayat ini Datang dari Bunda Aisyah Bahwa Bunda Aisyah Itu apa namanya nih Karena dinikahi oleh Nabi beliau Di bulan Syawal Dan beliau juga suka Ya untuk menikahi Menikahkan wanita-wanita Di bulan Syawal Oleh karena itu Ya bagi kita yang Barangkali berkesempatan Untuk bisa menikah Di bulan Syawal Silahkan Apakah yang memulai Dari perdana Atau memang Ingin menampah lagi Saya kira ini Bulan yang dianjurkan Untuk kita semua Bagi yang mampu ya Untuk melakukan Pernikahan Di bulan Syawal Wallahu da'ala'alam Iya syukran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah ya Jadi buat sahabat yang bertanya Memang bulan Syawal ini Bulan yang Disunahkan ya Untuk menikah ya Karena Masya Allah Sallallahu salam Menikahi Ibu Bunda Aisyah Radiyallahu anha Itu pada bulan Syawal Ini merupakan Sunnah Namun bukan berarti Di bulan lain ini Bulan yang gak baik ya Boleh-boleh aja Enggak Maksudnya Di luar bulan Syawal Itu boleh-boleh aja Menikah Bukan berarti Tidak boleh Atau tidak baik Nah Ini biar diusahakan Untuk nikah Syawal ini Gaskan aja Langsung Kalau memang sudah Disiapkan secara Ilmu Yang pertama ya Disiapkan dulu Secara ilmu Kemudian secara Hal-hal yang memang Sifatnya administrasi Dan materi Kalau sudah siap Ready Dan terutama Izin dari Orang tua Dan yang paling penting Sudah ada dulu Calonnya Kalau belum ada Siapa yang mau Dinikahi Kan seperti itu Ya harus ada Calonnya dulu Baru Kalau mau menikah Silahkan Semoga dimudahkan ya Buat Akhi atau ukti yang bertanya Ya sahabat Koleh muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Apakah benar Umat Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Semuanya akan masuk Kedalam surga Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz Terkait bulan yang baik Untuk menikah Yaitu bulan syawal Apakah bulan baik atau tidak Nah Di pertanyaan yang kedua ini Tidak kalah menarik ya Pertanyaannya sangat Masyaallah menarik Namun sebelum kita masuk Di pertanyaan yang kedua Ada baiknya Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0822 6706 4546 Dengan hashtag Halo Ustadz Kita akan hubungi Ustadz Muslim Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah benar Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semuanya akan masuk Kedalam surga Mohon banjarannya Ustadz Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam sebu hadisnya Mengkala La ilaha Ilallah Khalisan Maka kata Rasulullah Orang-orang yang mengucapkan La ilaha ilallah Khalis Adalah ikhlas Ikhlas Karena Allah Ikhlas Meninggalkan sekutu Allah Berbuat kesyirikan Maka dakhalal jannah Kata Rasulullah Maka dia akan masuk surga Menunjukkan Mengkala La ilaha ilallah Adalah disini Orang yang mengucapkan La ilaha ilallah Adalah orang-orang yang beriman Kepada Allah Adalah orang Islam Khalisan Dan dia ikhlas Tidak mensekutukan Allah Tidak berbuat kesyirikan Orang Islam Yang tidak berbuat sekutu Kepada Allah Maka dia akan masuk surga Itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Rasulullah Orang yang Mentauhidkan Allah Orang Islam Tidak melakukan sekutukan Kepada Allah Biarpun menunjukkan Ada maksiat yang dilakukan Maka menunjukkan Dia akan masuk Kepada surga Apakah semuanya Dalam sebuah hadis yang lain Dikatakan Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Rasulullah Sudah berada Di haut Di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menunggu umat Kemudian Di antara seluruh umat Dari Semenjak Zaman Nabi Adam Alaihi Wasallam Sampai Kiamat berkumpul Maka kemudian Kata Rasulullah Mengatakan Wahai umatku Kemarilah Masuklah Minumlah ke telagaku Kata Rasulullah Maka kemudian Semua orang yang memiliki Tanda Sebagai umatnya Karena pernah berhudu dan sholat Mendatangi Rasulullah Maka ada sebagian Dari umat Rasulullah Yang memiliki tanda Yang terpancar Dari anggota Wudu'nya Maka kata Malaikat Jibril Mengatakan Ya Rasulullah Tidak untuk mereka Sebagian dari orang Islam Tidak boleh Minum di telagak Rasulullah Padahal mereka Memiliki tanda Umat Rasulullah Maka kemudian Kata Rasulullah Wahai Jibril Kenapa Bukankah mereka Umatku Maka kata Jibril Mengatakan Ya Rasulullah Kamu tidak Mengetahui Apa yang Mereka lakukan Setelah kamu meninggal Maka kemudian Kata para ulama Kenapakah Amalan apa Maka pertama Dikatakan adalah Al-Kufru Ba'dal Iman Orang yang pernah Beriman Memeluk Islam Kemudian dia Murta Atau orang yang Beriman Kemudian melakukan Sekutu kepada Allah Maka mereka adalah Al-Kufru Ba'dal Iman Orang-orang yang Kufru setelah beriman Kemudian kata Para ulama Adalah Al-Ihda Senantiasa melakukan Amalan Yang baru Yang bid'ah Maka hendaklah Senantiasa kita Meninggalkan Pekerjaan-pekerjaan Bid'ah Dalam beribadah Kemudian yang ketiga Adalah An-Nifak Adalah Kemunafikan Dalam hati Kita tidak beriman Kepada asaryat Biarpun kita melakukan Kemudian-mudian Kita termasuk Dari umat-umat Rasulullah Yang dimasukkan Kedalam surga Walaikum Allah SWT Iya Syakran Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Jadi Teman-teman Insya Allah ya Dengan izin Allah juga Bila kita Terutama Umat Muslim Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila kita Meninggal Dalam keadaan Masih Apa namanya Masih bertahan Atau kita masih hidup Dengan Kalimat Tauhid Kita masih Bersaksi bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang laik disembah Kecuali Allah Tidak ada Tuhan Selain Allah SWT Kemudian kita bersaksi Bahwasannya Rasulullah SAW Nabi kita Muhammad Adalah utusan Allah Insya Allah Dengan izin Allah Kita akan masuk Kedalam surga Namun Pertanyaan Lain yang harus kita Perhatikan Atau Persepsi lain Sudut penang lain Harus kita perhatikan Apakah kita Lepas dari Siksa Nah itu dia Oke kita masuk Kedalam surga Namun apakah Kita lepas dari siksa Atas dosa-dosa Yang kita lakukan Sebenarnya itu Yang harus kita Fikirkan Bagaimana Apakah Bahkan dosa Sekecil apapun Ya Dosa sekecil apapun Apakah kita bisa Lepas dari siksa Atau tidak Siksa kubur Atau Siksa kubur Siksa dunia dulu Ya Siksa dunia Kemudian sisa kubur Kemudian nanti Di akhirat Nah itu Sebenarnya yang membuat Kita merinding Saya merinding Nah siksanya ini Apakah kita bisa Lelos atau tidak Dan apakah kita Siap atau tidak Menerima siksa Dari Allah Ini sebenarnya Yang masih harus Kita Tutupi Dengan amalan-amalan Ibadah kita Yang Harusnya kita tingkatkan Ya Kita tingkatkan Amalan ibadah kita Agar nanti Ketika Ketika Di akhirat nanti Ditimbang Semoga amalan Ibadah kita itu Pahala kita itu Lebih banyak Daripada Dari 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 Yang sudah Kita lakukan Mudah-mudahan Teman-temannya Kadang itu Jangan tunggu besok Tapi mulainya detik ini Yang merasa Ibadahnya kurang Mari kita tingkatkan Mulai dari sekarang Yang mulai Yang Salat wajib Masih bolong-bolong Ya kita Coba Tutup dulu Tambal dulu Yang bolong-bolong itu Kemudian kita tingkatkan Di awal waktu Kemudian setelah itu Kita tingkatkan Di masjid Kemudian kita tingkatkan lagi Yang sunnah Dan seterusnya Semoga kita Bisa Terus meningkatkan Ibadah kita Atau paling tidak Bisa istiqomah Dengan ibadah-ibadah Kita yang wajib Terutama Kemudian kita ikuti Dengan ibadah-ibadah yang sunnah Amin Amin ya Sahabat kurang muslim Semoga Tercerahkan ya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Jika bulan syawal Merupakan bulan baik Untuk menikah Apakah ada bulan sial Ustaz Atau adakah hari yang sial Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Rashid Dan Ustaz Muslim Terkait Pernikahannya Di bulan syawal Kemudian yang kedua Tadi adalah Apakah umat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu masuk surga Atau tidak Nah ini di pertanyaan ketiga Masih terkait Tentang pernikahan Teman-teman Bulan syawal ini Kayaknya memang Semangat sekali Membahas pernikahan Namun sebelum saya Bacakan pertanyaannya Ada baiknya Saya mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan jawaban Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Kita akan hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Ustaz Jika bulan syawal Merupakan bulan baik Untuk menikah Apakah ada bulan sial Ustaz Atau adakah hari yang sial Karena pernah saya baca Ada hari-hari Yang tidak direkomendasikan Untuk melaksanakan pernikahan Karena berbagai macam alasan Mohon pencerahannya Ustaz Kau muslimin dalam muslimat Rahimani warahmatullahi Tiada yang namanya bulan sial Tiada yang namanya bulan sial Keyakinan bulan sial Merupakan keyakinan-keyakinan Dari umat-umat sebelum Kita Ataupun keyakinan Orang-orang non-muslim Yang meyakini Adanya bulan sial Hari sial Tidak ada Seorang muslim itu Hendaknya selalu mutafail Optimis Kapanpun itu Dan dimanapun Dia akan selalu mendapatkan Keberkahan Keberuntungan Dan tidak ada yang namanya Kesialan Kemudian mengenai Menikah di bulan syawal Memang ia diantara sunnah Menikah di bulan syawal Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menikahi Aisyah Pada bulan syawal Maka sebagian ulama Mengatakan Termasuk sunnah Ataupun Yang dianjurkan Yang baik Yang baik adalah Ketika orang menikah Di bulan syawal Ini bukan berarti Selain syawal Tidak baik Bukan Artinya kita disini Mendapatkan Ya Pahala Atau ingin mendapatkan Keberkahan lebih Ya ketika kita menikah Maka dengan cara Menikah pada bulan syawal Ada pun Kalau orang menikah Di bulan-bulan lainnya Di bulan rajab Di bulan syaban Muharram Sofar Silahkan Gak ada bulan syah Gak ada bulan syah Semuanya insya Allah Membawakan Keberkahan kepada kita Membawakan keuntungan Dan kebaikan kepada kita Silahkan Kapan pun kita mau menikah Silahkan Ya Melihat Bagaimana sempatnya Dan kondisi kita Ada pun meninggalkan Hari-hari tertentu Meninggalkan bulan-bulan tertentu Terutama Kebanyakan orang Mungkin tidak mau menikah Pada bulan Sofar Ya Dengan alasan ini Bulan syah Maka tidak ada Dalam agama kita Kita bahkan dilarang Untuk menyatakan Bahwa bulan-bulan tertentu Bulan-bulan yang syah Gak ada Yang ada dalam Islam Adalah namanya Bulan haram Ya Bulan-bulan ashurul haram Yaitu bulan Ya Termasuk bulan rajab Kemudian juga bulan Bulan muharram Kemudian bulan julhijjah Dan bulan julhqadah Jadi julhijjah Julhqadah muharram Kemudian rajab Ini namanya Bulan-bulan haram Artinya Ya Orang-orang yang bermaksiat Di bulan ini Maka dosanya pun akan meningkat Gak boleh Tapi kalau orang berbata juga Begitu akan meningkat Pahalanya Besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Di bulan ini Gak boleh juga orang Membunuh Ataupun orang Ya bukan berarti itu Semuanya halal Tidak Atau paling tidak Kita kata gak boleh Berperang di bulan ini Namanya bulan haram Ya Tapi apakah boleh menikah Silahkan menikah Boleh melakukan Sewaktu aktivitas Atau kegiatan Silahkan di bulan-bulan ini Gak ada masalah Termasuk juga menikah Ya Gak ada bulan sial Ataupun hari sial Sehingga membuat kita Menunda pernikahan kita Karena itu Itu bukan keyakinan Dalam Islam Bahkan seorang muslim Menilah selalu mutafakir Terlalu optimis Dan yakin Bahwa semua hari Ya Semua waktu Semua bulan Semuanya membawa Kebaikan kepada kita Nah ada pun sunnahnya Yang kalau mau mendapat Keberkahan lebih Dan pahala Mencantoh Nabi sallallahu alaihi wasam Maka disunnahkan Pada bulan Syawal Sebagaimana Nabi menikah Pada bulan Syawal Wallahu ta'ala A'lam Iya syukran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah Jadi teman-teman Tidak ada yang namanya Bulan sial Hari sial Waktu yang sial Itu sebenarnya tidak ada Ada pun Kalau misalkan Ada berbagai macalan Kalau hari ini Hari ini Dan seterusnya Ya itu gak Apa ya Bisa dibilang Tidak ada Apa ya Diluar nalar sih Maksudnya Ya hari itu Semuanya baik ya Kalau kita jalani Dari Senin Dari Ahad sampai Sabtu Ya dari Ahad sampai Sabtu Semua harinya itu Baik-baik aja sebenarnya Gak ada yang Bermasalah Apakah Kita beranggapan Hari Senin itu Kita selalu sial Atau apa segala macem Sebenarnya itu tidak ada Itu adalah sugesti Dan kalaupun ada yang Berkeyakinan Kita itu Beranggapan Adanya hari sial Itu bisa terjatuh Dalam kesyirikan Karena Apabila kita bertatayur ya Menganggap bahwasannya Ada hari yang sial Maka kita Sudah Menjadi Atau bisa jadi Kita sudah menjadi Bagian dari kesyirikan ya Percaya kepada hal-hal Yang tidak Pasti Atau tidak Diluar dari takdir Allah Kita tidak percaya bahwasannya Target Allah itu baik Dan semua hari yang diciptakan oleh Allah itu Baik Pada dasarnya Tidak ada Hari yang buruk Jadi kalau seandainya Antum ingin menikah Silahkan diskusikan aja Antara kedua belah pihak Tidak perlu Diskusi tanggal yang baik Ataupun Yang bagaimana Namun kalau misalkan Diskusi tanggalnya itu Terkait tentang Ya mungkin Biar tidak bentrok hari kerja Atau tidak bentrok Antara jadwal kedua belah Pihak Kedua belah pihak Keluarga ya Nah itu yang harus diskusikan Agar tidak bentrok Sebenarnya bukan Hari yang sial Jangan hari ini Karena ini hari yang sial Ataupun Hari yang sedemikian Karena hari yang sial Dan seterusnya Bukan seperti itu Ya semoga terjawab ya Buat yang bertanya Nah sahabat kurang muslim Itu tadi Tiga pertanyaan Yang sudah kita bahas Sama-sama Dan Tidak terasa Kita sudah di penghujung Episode 45 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Uman Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut anak agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Aradi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Saya pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kan barusan Kecelitat ya Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Doa kufatul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!